Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Seorang istri memiliki hak-hak tertentu yang ia harus dapat dari suaminya bahkan wajib ditunaikan oleh sang suami Soal hak-hak istri atas suaminya Allah Ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Walahinna mislalladhi alaihinna bilma'ruf Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 Hal ini merupakan suatu kaidah menyeluruh yang mengatakan bahwasannya seorang perempuan memiliki kesamaan dengan laki-laki dalam semua hak Kecuali satu perkara yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan firmannya Walir rizali alaihinna daruza Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 Kelebihan suami sangat terkait karena posisinya sebagai penanggung jawab keluarga Dilansir dari buku Nijma'ul Usraqil Islam oleh Dr. Ali Yusuf Il-Subqi dijelaskan ada tujuh hak-hak istri atas diri suaminya yakni sebagai berikut 1. Mahar Sodak Mahar adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istrinya saat akan nikah Jika mahar itu dalam bentuk benda yang bisa dipakai saat akan nikah sebaiknya digunakan pada saat itu dan jika berbentuk uang tunai bisa disebut bisa juga tidak dan itu tidak membatalkan akan nikah Mahar atau pemberian bukan sebuah harga bagi perempuan karena perempuan bukan barang yang dijual oleh orang tuanya tetapi ia lebih sebagai penghargaan dan penghormatan suami kepada istri atas kesediaannya menerima niat baiknya untuk menjalin sebuah kehidupan keluarga yang selama-lamanya dan mendidik anak-anak di masa yang akan datang sebagian seorang suami ia wajib memberikan sesuatu kepada istrinya apapun bentuknya sesuai kemampuannya sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 333 dan berikanlah kepada wanita-wanita kalian Sodakok sebagai pemberian dan penghargaan kepadanya karena mahar bukan sebuah harga tetapi lebih simbol maka sebaiknya adalah sesuatu yang bernilai apapun bentuknya akan tetapi jika calon suami tidak memiliki apapun yang bisa diberikan maka membaca Al-Quran sebagai mahar itu juga diperbolehkan 2. mendapatkan nafkah sejak kehidupan keluarga oleh pasangan dimulai suami wajib memberi nafkah kepada istrinya terlepas ia kaya atau miskin bekerja atau tidak memberi nafkah merupakan kewajiban suami terhadap keluarganya sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Quran yang disebutkan dalam surah At-Tolak ayat 7 agar kalian membelanjakan apa yang anda miliki dalam satu riwayat Rasulullah bersabda 1 dinar untuk di jalan Allah 1 dinar yang dibelanjakan untuk diri sendiri 1 dinar yang engkau berikan kepada pakir miskin dan 1 dinar yang engkau belanjakan untuk keluargamu akan lebih baik dan mulia yang dibelanjakan untuk keluarga kalian 3. pendidikan dan pengajaran Islam mewajibkan kaum laki-laki dan perempuan belajar dan menuntut ilmu agar mengetahui urusan agamanya dan dunianya jika satu pasangan suami istri sama-sama memiliki ilmu dan pengetahuan maka itu akan lebih baik dan lebih mulia karena keduanya dapat mengerti dan memahami segala hal yang terkait dengan kehidupan dan agamanya akan tetapi jika salah satu khususnya istri tidak mengerti tentang urusan agama maka suami berkewajiban mengajarinya segala hal yang terkait dengan urusan agama agar istrinya dapat memahami dan menjalankan tuntutan agama secara baik suami wajib mengajar istrinya tata cara sholat, puasa, dan lain-lain jagalah keluargamu dari api neraka Sayyidina Ali bin Abi Talib mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah ajarlah dan didiklah keluarga kalian agar mereka terbebas dari api neraka Quran Surat At-Tahrim ayat 6 4. Mendapatkan Rasa Adil Jika seorang suami memiliki lebih dari satu istri maka ia wajib bersikap adil dalam melayaninya termasuk memberinya nafkah Aisyah r.a. mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. membagi waktunya diantara kami secara adil kemudian mengatakan Ya Tuhanku inilah bagian yang saya miliki karena itu janganlah sesekali apa yang aku tidak miliki Rasulullah juga bersabda Barang siapa yang memiliki dua istri kemudian dia hanya condong kepada salah satunya maka nanti di hari kiamat akan datang dalam keadaan miring Seorang suami yang memiliki dua atau tiga istri kemudian dia tidak berlaku adil maka ia telah melakukan pengerusakan dalam kehidupan keluarganya dan dosanya akan ditanggung semuanya 5. Berekreasi Karena suami memiliki hak untuk melarang istrinya keluar rumah tanpa si izin dengan suaminya maka istri memiliki hak untuk berekreasi keluar rumah Disini suami bertanggung jawab dan berkewajiban sesekali membawa istrinya keluar rumah untuk menikmati keindahan yang ada di luar sana bergembiraria bersama keluarga namun bukan pada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Suami tidak diperbolehkan memperkosa hak istrinya untuk bersukaria dan bergembira dan justru harus memenuhinya dengan baik sehingga istri tidak jenuh dan bosan mengurus keluarganya sehari-hari selama dalam koridor kewajaran 6. Cemburu yang tidak berlebihan Cemburu adalah sesuatu yang dibolehkan bagi suami tetapi dalam batas-batas tertentu tidak boleh berlebihan karena yang demikian itu akan menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga kecemburuan yang dibolehkan adalah cemburu terhadap istri karena kebaikannya lemah lembut dan kesetiaan hal demikian ini akan menjaga keluarga itu dari kerusakan dan menjadikan keluarga lebih harmonis dan langgeng cemburu seperti ini justru dianjurkan dalam agama bahkan setiap orang harus memiliki kecemburuan seperti ini karena yang demikian ini akan menambah keutuhan rumah tangga 7. Berbaik Sangka Rasulullah adalah panutan yang paling baik dalam kehidupan keluarganya beliau tidak pernah membiarkan pada dirinya muncul sebuah prasangka buruk terhadap istri-istrinya ia selalu menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kecurigaan dan mengganggu perasaan istrinya apalagi jika ia kembali ke rumahnya sedang istrinya sudah tidur Nabi selalu menahan diri untuk tidak masuk ke dalam kamarnya karena tidak ingin jika ada prasangka buruk terhadap istrinya Rasulullah pun juga meminta sahabat-sahabatnya agar tidak berprasangka buruk terhadap istrinya termasuk ketika ia mendatanginya setelah meninggalkan istrinya beberapa hari Sahabat yang beriman itulah tujuh hak istri dan wajib atas suaminya semoga bermanfaat Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dosa begitu pula dalam melakukan hal-hal yang memang berkaitan dengan keimanan yang tadinya ingin meningkatkan kualitas iman tapi karena mudahnya manusia itu untuk terperangkap ke jalan yang salah maka malah kita mendapatkan kerusakan pada iman itulah hal yang paling berat dalam hidup kita hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keringanan bagi setiap hambanya bila kita hilap melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan penebusannya berikut ada tiga penebus jikalau sampai terjadi hilap Pertama, menyempurnakan wudhu ketika hawa sangat dingin artinya, seseorang yang dengan gigih melawan rasa dingin demi mengambil air wudhu yang akan dipergunakannya untuk beribadah menunjukkan kegigihannya mengedepankan pengabdian kepada Allah mengalahkan kepentingannya sendiri bahkan rasa dingin yang menusuk tulangnya itu sama sekali tidak diindahkannya Kedua, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah artinya, menyengaja dengan niat penuh melaksanakan sholat jamaah sesungguhnya sholat jamaah itu keutamaannya 27 kali dibanding dengan sholat sendiri begitu pentingnya posisi sholat berjamaah hingga Allah menjanjikan fadilah yang sangat tinggi karena sholat berjamaah yang pada dasarnya merupakan urusannya dengan Allah ternyata mengandung hikmah yang sangat luas diantaranya dengan sholat berjamaah seseorang akan berjumpa dengan sesama muslim lain yang memungkinkan terjalinnya silaturahmi antar mereka selain itu, sholat berjamaah juga dapat menjadi tanda syiar dan kokoh agama Islam sehingga pemeluk agama lain akan merasa kagum dengan solidaritas dan ketaatan umat muslim yang selalu berkumpul 5 kali dalam sehari ketiga, sengaja menunggu waktu sholat ketika telah usai melaksanakan sholat dan yang terakhir adalah menunggu waktu sholat tiba setelah melakukan sholat maksudnya adalah ketika seseorang usai dengan sholat maghrib lalu tidak menggeser diri dari masjid atau musholat dengan tujuan menunggu sholat isya maka itu adalah bukti pengorbanan seseorang untuk mengutamakan urusan ibadah di atas urusan lainnya artinya dengan menunggu waktu sholat selanjutnya seseorang berarti menghentikan kegiatan lainnya dan segala urusannya hanya untuk menghadapkan kepada Allah SWT sahabat yang beriman sebesar-besarnya dosa manusia apabila dia mau bersungguh-sungguh untuk bertawubat nasuhah kepada Allah maka Allah SWT pasti akan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuatnya dan semoga Allah SWT tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat serta salamnya kepada kita semua Amin Allahu'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum